Intro Masih dalam rangkaian acara peringatan Hoodnya yang ke-39, PT Pupuk Kaltim menyerahkan bantuan dengan total nilai 60 juta kepada sejumlah sekolah luar biasa di kota Bontang. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung pada acara syukuran yang digelar PT Pupuk Kaltim di Gedung Wijaya Kusuma PKT Rabu 7 Desember kemarin. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Dewan Komisaris Pupuk Kaltim, Direksi Pupuk Kaltim, Anper JVC, Yayasan dan Pengurus Pika Pupuk Kaltim, serta Karyawan dan Staff PT Pupuk Kaltim. Adapun SLB penerima bantuan tersebut diantaranya SLB Permata Bunda, SLB Negeri, SLB Borneo, dan SLB YPK dengan nilai 15 juta per masing-masing sekolah. Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Bakir pasaman dalam sambutan yang menyampaikan di usia perusahaan ke-39, ia berharap para karyawan tetap semangat dalam membangun Pupuk Kaltim di masa mendatang. Pada hari ini kita berulang tahun, kita kembalikan semangat kita seperti pionir-pionir kita terdahulu, dan kita akan mulai membangun pabrik NPK 2 x 500 ribu ton, dan ini adalah jalan keluar kita, bahwa pada saat ini kita mungkin tahun 2017 kita harus siap untuk membangun NPK Chemicals. Kalau kita berhasil membangun NPK Chemicals, itu adalah NPK terbaik yang ada. Ditambahkan Bakir pasaman, selain melakukan berbagai program CSR, saat ini Pupuk Kaltim juga sedang menerapkan konsep CSV bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. Ia meyakini bahwa konsep CSV menjadi solusi konkret dan terkini bagi masyarakat, lingkungan, dan tentu memberikan manfaat pula bagi perusahaan. Jadi program-program CSR yang terintegrasi dan juga bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi perusahaan. Ini yang akan kita terus kembangkan, dan untuk program CSR itu biasanya ada visi. Kita harus menyiapkan visi. Nah ini adalah visi yang CSP ini, marilah kita fokus untuk pengembangan ke arah maritim.